Assalamualaikum sobat mania Sekarang saya berada di jalan raya Ngadi Rejo Temanggung Ini saya setelah mengeksplor Jalur tembus dari Dieng, Kabupaten Monosobo ke Temanggung dan juga Waleri Via Kebun teh Tambi Sekarang sampai di SPBU Untuk mengisi bensin Naik jetbox Nah ini sobat mania Tepat di SPBU Yang berada di sebelah kiri jalan Kalau dari arah Weleri Nah ini dengan nomor 4456214 Itu dia Jetbox milik Mas Sahlan Yang juga mempunyai channel youtube Sahlan Jetbox Motovlog Ini merupakan Yang kedua kali saya ngikut beliau Yang pertama itu Sekitar bulan Desember Tahun lalu 2020 Awal Desember kurang lebihnya Jadi sudah Satu bulan setengah saya Baru jumpa lagi Yang kedua kalinya ini Luar biasa ini Dan sekarang juga Sedang diturun Hujan rintik Grimis ini Perjalanan dari awal tadi Dari Wonosobo Dan sekarang dari Yonadirjo ini Rute saya Menuju Wonosobo Lewat Parakan Pasar Parakan Kemudian Lewat Ini Tembus ke Kertek Menurut info Masih ada Jembatan yang rusak Sebabannya Yang belum jadi Jadi Untuk kendaraan besar Dilarang lewat Untuk bis besar Maupun untuk Truk-truk Double ya Tapi bisa juga lewat Untuk truk-truk besar Kapalnya sih Cuma harus antri Buka tutup Dan sebagian Ada yang lewat Jalur Kepil Ya sebagiannya Setelah dari SPBU Nggak Derejo Perjalanan kami Rute menuju Ke Wonosobo Lewat Temanggung Parakan Ini Suasana sadu Masih diguyur Hujan rintik Pada jam 18.39 Hari Jumat Bersama Masahran Dan Transportasi Indonesia Mantap Semangat Luar biasa ini Udah kayak UK-UK Gelap-gelapan Karena ini memang Gelap di dalam Gatebox ini Apakah sekarang masih gelap? Luar biasa ini Garut, Jakarta Berjumpa lagi Kita ngetrip Keliling Gunung Sindoro Tadi menyusuri Jalur Kebun Teh Tambi Dari belakang depan ya Bersama ya Lewat Tambi ya Luar biasa Kaki Gunung Sindoro Setelah istirat Melaksanakan ibadah Sholat Maghrib Dan mengisi bensin Sekarang bensinnya Sudah full lagi Perjalanan kita Rute Buat sekarang lewat Kota Temanggung Parakat Parakat Jadi lewat Kebun Teh Tambi lagi Yang ada jembatan rusak Jembatan rusak betul Apakah masih merusak Mas Alan Jembatannya itu? Masih Masih bukan tutup ya? Masih bukan tutup Untuk kendaraan besar bisa lewat gak? Bis atau truk? Betulnya Atau larangan Cuma Ya Namanya sopir Tetep ada yang melagar juga Masih dilewati ya? Iya Kemarin Mas Alan Ngetrik bus Masantara Lewat jalur Kepil ya? Iya Itu loh Wah luar biasa Itu jalur sempit ya? Masa bus besar lewat Jalur Sepit gitu Sampai gak kuat Najak itu Di Siroto Wah luar biasa ya Siroto ya Kepil 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 Gumbang Ya ini Sudah memasuki Parakan Temanggung Tidak jauh Dari situ Jauh Dari SPBO Ngadi Rejo Ini kita dulu Turun dari bis Nah itu ke kiri ke rumah sakit Banti Waluyo Itu sedang kiri tadi Banti Waluyo Banti Waluyo Semarang lagi ya Iya Ini lewat Alun-alun Nah ini Tempat tempe Bus Cebong Jaya Dan Putra Mataram Yang mau menuju Magelang Wonosobo Di depan Pasar Parakan Tempe di depan Pasar Parakan Masih diguyur hujan rintik Sadu tenan ini Sobat mania Ini sembaring menuju ke Wonosobo Kita mau mencari Kuliner khas Wonosobo Mie ongklok ya mas Alan ya Mie ongklok Mie ongklok Itu kebetulan saya juga belum pernah mencoba itu Belum pun saya sering balik ke Wonosobo, Jogja, Jakarta Tapi belum pernah mencoba Maka dari itu saya rasa penasaran saya nih Harus dicoba mumpung di Wonosobo sekarang Dicoba Oh gitu Susah untuk nyalip nih Kan jangan perfect Pas ini pas paling sempit ini Jangan ini Oh iya Kalau Jepang sih udah lumayan Kalau kontainer lewat aja Gantian Gak bisa ya Oh gitu Oh iya Kontainer lewat Yang disana ngalah dulu Jadi sekarang semenjak Covid Biscebong Jaya Pertama Taram Batas jam 5 sore Katanya dari Magelang Oh gitu Iya Itu yang saya naik itu Pertama Taram Tautan waktunya juga lama Iya Tadi ini 10 menit Sekarang 1 jam Iya Pengaruh banget itu Pengaruh banget Tadi ini 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 selamat menikmati selamat menikmati ini kita udah berjalan sekitar ini nih sekitar berapa menit lama lah wow Wow, sekitar 25 km dari Temanggung Tapi kan perjalanan saya dari Ngadirejo, ya 30 km lah Ya ini 25 km sekitar Ditempuh 35 menit Ucang balon tapi gunungnya kelihatan Apa? Gunungnya Sidoro kelihatan Mana? Mana jembatan di Siblom? Belum Masih di atas Ya saat ini kita sedang melintasi jalur Parakan Wonosobo Sebentar lagi kita melewati jembatan yang rusak Yang lagi dibenerin jembatan Bailey Kita rencana Rencana awal Kita mau mampir ke teman saya yang jual kopi Arabika Cuma keharusan saya WA kok malah lagi gak di rumah Oh gitu mas? Iya Jadi Rencana cari kopinya Terserah mas Jerry Apa kita cari di warung-warung itu Tapi kayaknya tetap kajah mungkin Warung oleh-oleh apa Asal yang asli mas asli gunungan sini Ini kaki gunung Sindoro Dari ujung utara Timur Selatan Seperti barat Makanya kita keliling gunung Dari Tami sampai Ati Rejo Dan sekarang kita sampai ke Marakan Kelidung Full keliling gunung ya Keliling gunung Wonosobo Temanggung Wonosobo Temanggung Full trip Full trip Dan masih tetap bersama Sah Bagus kan ya Dan Transportasi Indonesia Halo guys Halo guys Kak Haji lagi sibuk ngajit Iya nih memorinya penuh Catagos kalau gak diedit ya udah susah Nah ini Sebelah kiri ini ada gunung sumbing Tapi karena malam Tak kelihatan Tapi ada rumah-rumah itu Tak kelihatan Nah ini mulai macet Ada perang melewati jembatan Jembatan maksimal beban 8 ton Ini jembatan besi Ya memang ini lagi Ini dia sebarangnya 8 ton Masih terjadi antrian Buka tutup ya Iya Mungkin sebenarnya Kalau bis besar Itu susahnya disini Lekong gini ya Tapi bis masih lewat ya Ini sebenarnya kan dilarang Itu gede Cuma ada yang nekat lewat Orang pes saya Ini kami mau mencari ini ya Kopi khas asli Gunung Sindoro Ataupun gunung sumbing Berhubung teman masalah Lagi gak ada dirumah Ya saya mencari di luar Yang ada disini Iya Iya Gak apa jual itu Dia lumayan ceket sini Siapa? Teman saya itu Sini sama tambi Ditaranya tinggian mana? Kayaknya Sama ya? Sama Ini kan anjak terus Nah itu kabura posong Masuk sana Itu rumahnya Rumahnya kelihatan dari jalan Padahal Ini harusnya ini saya mau mampir kemari Pak Desa Posong Itu temannya masalah Dia meracik kopi sendiri ya Cuma berhubungnya itu Gak ada dirumah beliau Ya udah Posong itu Taman Wisata taman di Kaki Gunung Sindoro Kalau cerah Viewnya bagus juga Dapat view Gunung Sindoro Sampai deh Gampang-gampang Posong Kedai kopi apa mau nyoba itu? Kedai kopi Ini coba-coba Tas temanggung Tetap pakai Apa? Ini asli mungkin Ya bener-bener Kita lagi mampir ke kedai kopi Di Sido Di Keledong Ini natural Itu natural lain Yang itu? Sudah Nantar Satp Satp 1300 1880 Nah beliau karena ahli kopi Jadi kemanapun cari kopi yang khas Ini antara gunung Yang ini sama Tendor Dia Banyak pilihan Malah jadi bingung Kata Mas Hedy Ada asam-asamnya Ya bosa sih kopi apa aja enak Yang penting kopi asli Kopi asli gerukang sendiri Itu cara penyajiannya Cara penyajiannya Kalau kakak saya maniak Tetap pakai timbangan ya? Biar mencapai Maksimal Yang maksimal Yang maksimal Sebenarnya kan Apa namanya Pakai bahasa Jawa aja Oh Kalau bahasa Jawa apa-apa Mas Saya ingin orang bisa bahasa Jawa kan Mas Hedy Nek misal Nek misal Ngeten ini Pamel Memunculkan rasa Oh Pakai timbangan itu biar Rasa muncul maksimal Karena kan kita di rumah kan Nggak punya apa-apa Mas Manual sendiri aja Itu tidak Itu untuk Memunculkan rasa yang senikmat Biasanya Kira-kira Perbandingan nih Gula sama kopi Nek gula itu Oh selera ya Ternyata Jadi kalau di rumah Ternyata selera juga Sesuai aja Asal-asalan ya Iya Kan beda Ini kan ada alatnya khusus Pakai timbang segala Kalau sampai mangin bawah sini aja bol Bisa Kalau misal Suhu itu juga ngaruh kan Oh sehususnya loh Temanggung Di mana-mana kok ada cabangus Bingung Pak ya Saya juga bingung ini ya Kita setiap minggu kok ketemu terus ya Kita Saya ngajak ke Garut cabangus Nggak mau Piriran Ngajak ke Ulu Kolo Saya datar Ini curang nih orang nih Aduh 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 Car Car bagus kan ya Tadi dari mana Saya dari Limbangan Garut Mau tau dong Mas Rionya Betari Cengupa Katanya mau Pak Murmasan Akhirnya Pak Murmasan dong Akhirnya Saya mau Sobong Tapi sebenernya Kita mau Jangan ke Selatan Cuman Cabangusan Nggak yakin sama saya Lagi-lagi dia Nggak yakin Kita jumpa lagi sama Masalah Terakhir kita jumpa sama Masalah Itu bulan Desember ya Berarti udah 1 tahun Ya Sekarang 2021 Januari sekarang ketemu Ya guys Ini Berakhir sudah Jelajah saya Dua Kabupaten Mengelilingi Gunung Sindoro Dari berbagai arah Dari Timur Barat Utara Dan Selatan Dan sekarang kembali lagi Ke Terminamen Dolo Keliling-keliling Keliling-keliling Terminamen Dolo itu Sore Sebelak Iya Ini dia Terminamen Dolo Sobatman ya Terminamen Dolo Eh sini saja Ya Akhirnya saya Tiba sini sore Langsung Mulai ke Bandung Ini dia Sobatman ya Terminamen Dolo Jadi perjalanan saya Jelajah Gunung Sindoro Dari tadi Sore Jam 17 Dan sekarang kembali lagi Kembali lagi ke Mendolo Kota Warnocebo Jam 21 22 Sudah sampai cerhat Tadi mampir ke kedai kopi Dan makan pecelele Ya Kurang lebih Satu setengah jam lah Gimana Kang Hadi Dan Mas Salam Perjalanan kita Dari sore tadi Jalanan yang sangat mantap Jalur Tambi Hujan Sore Oh Luar biasa ya Luar biasa Sayangnya gak ketemu Monyet Iya Tadi tuh Katanya setelah Tambi itu Banyak monyet pada turun ya Jumpret Jumpret Ya sebelum Ngadirjo Tapi udah masuk Ngadirjo ya Masuk Ngadirjo Udah Bukan Candiroto Bukan Kalau Candiroto Yang lurus itu Masuk Candiroto Luar biasa Ini Jetbox Tangguh Ini Segala Medan Petongkriana oke Tanjakan Siblis oke Tambi pun oke Tinggal mana lagi Belum ini kita Oh ini Siblis Sudah Watu Malang Pulang dari kita kan Masalah Oh iya Wadah Selintang Wadah Selintang Besok kita akan ke sana Insya Allah Insya Allah Kemudian Dari sini Kami lanjut Menuju ke Kediaman Masalan Yang berada di Desa Gendol Ya masih lumayan jauh lah Masih 10 kilo Oke Sibar Mania Ikuti terus trip saya selanjutnya Blusukan di area Wonosobo Dan sekitarnya Selamat menikmati Selamat menikmati